Baik, kita mulai ya. Udah masuk semua, hampir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kita lanjutkan ya apa yang kita sampaikan minggu lalu. Dan saya kira mungkin ini pertemuan terakhir ya untuk management dan analisis data. Dan ada dua poin untuk pivariat ini kita selesaikan pada hari ini. Nah baik, hari ini saya coba fokuskan untuk analisis kategori-kategori. Kemarin kita sudah tentaskan untuk kategori numerik. Nah tentu tidak panjang lebar, saya sampaikan. Untuk kategori-kategori ini uji yang akan kita gunakan adalah kai-square. Dan tentu secara prinsip di dalam biostatistik ya, kai-square tentu untuk melihat, membedingkan antara nilai observed dan nilai expected ya, atau nilai harapan yang akan dilihat nanti kai-squarenya. Nah sebagai contoh untuk menilai kategori-kategori ini, misalnya dalam data yang sudah kita sediakan di data .saf itu, misalnya apakah ada hubungan antara, misalnya ya, contoh misalnya jenis kelamin, dengan status dia merokok atau tidak, seperti itu. Nah kita bisa lihat dari dua variable itu jelas ya, jenis kelamin merupakan kriteria atau kategori yang value-nya tentu adalah laki-laki dan perempuan. sedangkan status merokok, misalnya kita bisa lihat ya, ya dan tidak, artinya dia merokok dan tidak. Nah itu kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara hubungan antara jenis kelamin dengan status merokok. Nah tentu kita pahami berbeda dengan data numerik ya. Kalau data numerik, tentu ada perlu asumsi yang perlu diselesaikan dulu, apakah datanya ini terdistribusi normal atau tidak. Nah sedangkan kalau untuk kategori kita tidak perlu melakukan uji normalitas dalam hal ini. Nah langsung saja untuk menalisis X-quare ini, yang perlu dipahami itu adalah kriterianya ini apakah dia lebih dari dua atau tidak. Nah biasanya kan akan lebih mudah kita menilai itu risikonya, atau kita melihat probabilitasnya itu memang kriterianya dua kali dua, istilahnya ada tabel dua kali dua. Artinya baik yang dependen maupun juga independennya. Nah sedangkan kalau ada kriterianya salah satu dari data kategori itu lebih dari dua, nah ini kita tidak bisa mengestimasikan nilai probabilitas risikonya. Itu juga harus hati-hati nanti Anda menempatkan dependen maupun independennya di dalam untuk analisis kategori-kategori ini. Nah ini kita klik analisis di situ di SPSS itu kan ada yang kemarin kita masuk di situ di deskriptif statistik itu ada namanya cross tabs atau cross tab di situ. Nah cross tabulasi ini sinanya cross tabulasi. Cross itu titiknya kan silang ya tab ya, menggertar tabulasinya. makanya kalau nanti di soal ada istilah yang ya tabulasi, coba Anda tabulasikan, berarti Anda membuat tabelnya. Kalau di dalam istilah, kalau di dalam epidemiologi, tabulasi itu biasanya ada satu mata kuliah juga. Nah cross tabulasi atau cross tab. Nah atau kalau di epi info kan ada tabel dua kali dua ya misalnya istilah itu. Nah di cross tabulasi ini, kita klik di sini. Nah di situ akan muncul tampilannya seperti ini. Nah ini perlu hati-hati dan saya kira Anda harus mencatat ini dan jangan sampai ragu nanti pas di ujian. Nah di khusus yang di SPSS ini, itu kan ada istilahnya row, ada kolom. Nah perlu Anda ingat, yang paling mudah kita mengingatnya antara row dan kolom ini supaya nanti kita tidak salah menempatkan apakah outcome di kolom ataukah di row gitu. Apalagi nanti terkait variable independen dan dependen. Nah ini perlu Anda catat, ini juga tidak ada di slide ya. Nah biasanya kalau kita membuat tabulasi, tabel dua kali dua, kalau kita bicara row atau baris itu, itu biasanya adalah variable independennya. Atau kalau istilah dalam epidemiologi itu menjadi determina atau faktor risiko yang akan kita nilai. Nah apa namanya variable independen atau faktor risiko atau tadi apa namanya, independen variable. Nah sedangkan di kolom, kolom itu adalah variable dependennya. Variable yang akan kita nilai dia sebagai outcome-nya. Atau menilai penyakitnya kalau dalam epidemiologi. Atau istilah lain ya variable dependen atau outcome-nya di sini. Atau penyakit yang akan kita nilai. Kalau dalam konteks penyakit. Nah dependen variable. Nah jangan nanti terbalik. Malah nanti outcome-nya Anda input ke dalam row-nya atau barisnya. Nah ini bisa nanti hasil estimasinya juga terbalik di situ. Nah ketika kita ambil contoh yang sekarang bahwa hubungan antara jenis kelamin dengan rokok, berarti kan yang menjadi outcome kita adalah status merokok. Sedangkan jenis kelamin merupakan independen variable. Nah tentu jenis kelamin kita input ke row. Sedangkan yang apa namanya, yang merokok variable yang nomor 16 ini adalah outcome-nya. Kita melihat perbedaan berapa orang yang merokok antara laki-laki dan perempuan. Nah istilah dalam ini ya bisa melihat perbedaan, bisa melihat hubungan. Itu Anda baca lagi itu bicara hipotesis di metodologi dan juga termasuk di statistik. Anda sudah belajar itu. Nah disini ada beberapa menu option-nya. Nah ini ada exact di situ, itu tidak perlu Anda otak-atik, ada statistik. Nah disini di statistik ini perlu sedikit ada yang perlu Anda custom, di custom sedikit. Nah itu Anda klik statistik itu keluar menu seperti ini. Nah ini kita pastikan bahwa kita klik case square dan kita klik disini adalah risk. Nah hanya dua itu saja yang kita butuhkan, case square dan risk disitu. Nah jangan lupa yang risk ini. Nah kalau tidak di klik risk-nya bahwa nanti estimasi risiko itu tidak keluar. Nah selanjutnya adalah kita bisa lihat dari menu yang tadi, kembali ke sini. Itu kan ada cell juga. Nah kita klik cell disitu. Nah di cell itu kita bisa lihat bahwa tampilannya seperti ini. Ada cell display itu ada nilai observe, ada nilai expected, ada height, small count. Nah yang penting disini adalah kalau kita bisa melihat nanti di tabulasinya, tapi untuk belajar kita klik aja dua, supaya kita bisa membedakan apa itu nilai expected dengan nilai observe. Sedangkan presentasinya kita bisa klik row dan juga total. Atau keseluruhan juga bisa untuk kita melihat ini. Tapi nanti tentu kan yang akan di display, tidak perlu semuanya. Di display Anda bisa khusus ini saja, row, kolom, dan nilai observe saja seperti ini. Tapi kalau kita ingin belajar untuk melihat keseluruhan, kita bisa nilai mana yang membedakan antara persentase row-nya, kolom, dan total, baik nilai observe-nya dengan nilai expected-nya. Nah ini kita klik continue. Nah kalau sudah, perhatikan posisi disini, sudah oke. Dan kita yang lain tidak ada, perlu kita letak atik, kita klik oke. Nah perlu hati-hati adalah disini, kita bisa melihat hasil output-nya. Nah ini kita perhatikan dulu di tabel 2x2-nya ini. Kenapa kita katakan 2x2 dalam hal ini? Yang pertama adalah, ini kan 2 kriterianya, laki-laki dan perempuan, iya dan tidak. Nah biasanya ini terbalik, itu tergantung koding-nya. Pak, saya kok coba, kok saya ingin mengatakan perempuan ini yang lebih berisiko. Dalam konteks misalnya, anggaplah outcome-nya, apakah kanker payudara misalnya, itu misalnya perempuan lebih berisiko dibandingkan laki-laki. Nah seharusnya kan perempuannya di atas. Nah kuncinya adalah, kalau untuk SPSS ini, mana yang secara subtansi yang berisiko, itu kita koding angkanya lebih kecil dibandingkan kelompok atau kriteria yang tidak berisiko. Nah dalam hal ini, yang biasanya yang lebih berisiko, anggaplah yang merokok itu cenderung misalnya laki-laki. Makanya laki-laki kita koding 0 dan perempuan 1. Atau laki-laki 1, perempuan 2. Sama juga dengan apakah Anda merokok juga sama. Nanti yang merokok tentu adalah koding-nya 1, kalau kita koding 1, 2, yang 2 adalah tidak merokok. Atau 0, 1. Nah itu tergantung dari Anda nanti melihat subtansinya. Nah dia tidak akan berbeda. Tidak selalu misalnya yang tinggi itu berisiko, yang rendah itu tidak berisiko. Yang tergantung subtansi tadi. Nah kita coba bisa lihat di sini. Nah di sini kita lihat, pertama adalah di sini kan ada yang tadi kan sudah jelas, ini kriterianya. Nah nanti ada nilai count. Biasanya count ini nilai observe-nya. Artinya berapa orang yang laki-laki merokok. ini kan ada 30 orang. Sedangkan yang ini adalah laki-laki yang tidak merokok, ada 22 orang. Nah sedangkan nilai expected-nya, nilai harapan-nya itu adalah 20,8. Sedangkan yang di kolom B, ini kan A, B, itu adalah 31,2. Nah terus Anda bisa lihat mana yang persen di, apa namanya, kita bisa lihat di sini. Nah ini persen 57,7 persen, ini kan ada 2 persen tuh, persen apa namanya, row-nya dan kolom-nya. Nah tentu kalau bicara apa namanya, row kita bisa lihat, 57,7 tambah 4, 2,3 persen, dia 100 persennya ke secara baris seperti itu. Sedangkan nanti kalau bicara apa namanya, kolomnya tentu kan 68 ditambah nanti di kolomnya adalah 31,8. Ini dia, 6,8,2 ditambah 31,8 persen. Dan itu 100 persen kolomnya ke bawah. Nah intinya Anda bisa mengidentifikasi mana yang nilai observe, mana nilai expected, dan mana nilai presentasi row-nya, mana yang presentasi kolomnya. Dan kita bisa melihat totalnya. Apakah yang ke kiri atau yang ke bawah seperti itu. Nah biasanya nanti di ujian Anda hanya mendisplay, tadi saya katakan, yang perlu Anda display itu adalah nilai observe-nya ini, dan presentasi row-nya yang ini. Anda bisa misalnya buat 30 nanti dalam kurum, atau Anda pisah kolomnya juga bisa, presentasenya khusus itu. Nanti Anda lihat, di slide saya bagaimana mempresentasikan, mendisplay uji case square itu. Nah itu yang paling penting. Nah kelanjut, yang tabel yang kedua adalah output-nya ini, ini baru case square test-nya. Nah, yang perlu Anda hati-hati melihat, yang pertama itu adalah bukan di sininya, tapi adalah yang di bawahnya ini. Nah, di A-nya itu, itu kita nanti untuk menentukan, bahwa apakah ada nilai harapan, yang dihitung itu kurang dari 5. seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat, itu tidak akan, tidak secara, karena kita tadi mengaktifkan nilai expected cone-nya, itu kita bisa mengidentifikasi di sini. Kan memang tidak ada, 20,8, 31,2, 23,2, dan 34,8. Nah, di sini kita lihat, jelas dan berbunyi di sini, kan, 0 cell atau 0% cell di situ, have expected cone less than 5, seperti itu. Artinya, tidak ada nilai cell yang kurang dari 5. Nah, tentu, dengan apa, dengan kondisi ini, asumsinya adalah, itu kita bisa menggunakan, karena tabelnya juga 2x2, kriterianya, dan p-value yang kita gunakan, itu adalah continuity correction. Yang ini. Nah, karena continuity correction itu juga jelas, keterangan yang B ini, only for, apa, to, multiple to table, 2x2. Nah, p-value-nya adalah ini. Apa namanya, yang di sini. Ini nilai F-nya, ini nilai S2-nya. Nah, jadi artinya apa? Dapat kita simpulkan, karena p-value-nya kecil dari 0,05. Ini kan 0,01. Artinya apa? Ada hubungan antara, apa namanya, jenis kelamin dengan status merokok. Dalam hal ini. Nah, itu menentukan dia signifikan atau tidak. Tentu kecil dari 0,05. Nah, itu cukup untuk menjelaskan dulu, interpretasi hubungannya. Oh, ternyata dia signifikan ada hubungan jenis kelamin dengan status merokok. Nah, estimasinya, nah, ini yang banyak mahasiswa yang, kalau di deskripsi itu, nggak keluar ininya. Jadi, di tabelnya kurang lengkap. Tidak ada, apa, estimation rate, apa, risk-nya ini. Atau estimasi risikonya. Nah, di sini memang, kalau di konteks epidemiologi, berbeda, rancangan berbeda, nilai yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama Anda harus pahami, karena Anda di semester 4 ini adalah, pertama adalah tentu, secara mendesarkan ada dua, ada nilai OR, ada nilai RR. Nah, OR bisa digunakan pada studi kasus kontrol dan kohort, sedangkan RR hanya bisa digunakan untuk studi kohort. sedangkan kalau yang cross-seksional, itu istilahnya ada namanya POR, Prevalent Oath Ratio. Dan ada nanti istilahnya juga di cross-seksional itu, Prevalent Ratio saja, tidak pakai Oath. Nah, sedangkan POR tadi, itu sama cara menilainya dengan OR. Jadi, Prevalent Oath Ratio itu sama dengan perhitungannya dengan Oath Ratio bedanya, Oath Ratio bisa digunakan untuk kasus kontrol dan kohort, sedangkan untuk cross-seksional, Anda tidak bisa menyebutnya OR, tapi adalah POR. Karena memang, apa namanya, outcome dan independent variable-nya diukur pada waktu bersamaan, dan kita tidak bisa menilai mana yang duluan, menjustifikasikan temporalitasnya, mana yang duluan akibat dan penyebabnya dalam hal itu. Nah, jadi, gampang saja. Kalau Anda menggunakan POR, berarti kan Anda menilai, kalau nanti dalam konteks penyakitnya, istilahnya extended period, kalau misalnya penyakit-penyakit kronis, tapi dinilai secara cross-seksional, Anda gunakanlah nilai OR di sini. Tapi Anda menyebutnya nanti adalah POR, di display atau nanti di deskripsinya. Nah, kita melihat bagaimana dengan status merokok. Merokok bisa kita gunakan istilahnya POR, istilahnya merokok bisa menyebabkan penyakit kronis juga, bisa menyebabkan akut juga. 4,286, dan kita dapatkan nilai confident intervalnya, 1,8 sampai 9,6. Nah, interpretasinya adalah, artinya gini, kita mudahnya, setelah kita menyatakan nanti interpretasinya bahwa, karena P-value-nya kecil dari 0,05, artinya ada hubungan antara jenis kelamin dengan status merokok. Dan dari estimasi, seperti itu, dari estimasi risiko didapatkan nilai prevalent out ratio 4,286, artinya adalah laki-laki, itu kan, apa namanya, responden laki-laki, itu kan, mempunyai risiko 4,86 kali, merokok, karena kita melihat dia bukan sakit, tidak sakit, tapi perilakunya dia merokok, risiko dia untuk merokok, dibandingkan dengan perempuan. Seperti itu. Saya ulang lagi, interpretasinya, dapatkan nilai estimasi risiko, prevalent out ratio, sama dengan 4,286, artinya adalah laki-laki mempunyai risiko 4,28 kali merokok dibandingkan perempuan. Seperti itu. Seperti itu nanti Anda di ujian bisa menjawab estimasinya. Yang perlu Anda hati-hati nanti di soal itu, apa rancangan, apakah ini kasus kontrol, apakah dia seksional atau kohor. Sedangkan kalau untuk rancangan kohor, kita menggunakan istilahnya RR. RR di SPSS itu adalah yang di ini, yang for kohor. Ini. 2,3. Karena estimasinya agak berbeda. Tentu perlu Anda nilai di sini. 2,3. Ini adalah nilai estimasi risikonya untuk kohor, atau studi cross-seksional dengan kondisi, bisa ulang, ya. Atau studi cross-seksional dengan kondisi outcome-nya adalah yang sifatnya akut, atau penyakit-penyakit akut. Misalnya gangguan pernafasan, batuk-batuk, diare, yang bukan sifatnya kronis, seperti itu. Itu bisa Anda gunakan estimasi, istilahnya, estimasinya bukan RR, tapi adalah PR, Prevalent Ratio. Ini yang perlu Anda pahami. Ini, jangan nanti asal-asal saja Anda buat, Anda buat RR, Anda buat OR, padahal rencangannya tidak seperti itu. Kadang-kadang cara menghitungnya hampir sama, tapi pemberian istilah ini juga menjadi penting di dalam rencangan studi. Nah, di sinilah kadang-kadang keterbatasan SPSS. Kenapa? Kok beda, Pak? Kalau EPI Info 7 itu dia langsung keluar, istilahnya langsung relative risk, atau risk ratio, gitu kan. Di sini itulah bedanya aplikasi atau software, tapi cara menghitungnya juga sama. Nah, saya kira itu untuk S2. Nah, tentu sebenarnya kan menilai ini secara manual, Anda sudah diajarkan seharusnya di metodologi, maupun juga di epidemiologi. Nah, nanti misalnya kalau ada, Pak, pertanyaannya, kalau ada misalnya nilainya yang, misalnya ada berapa persen, gitu, ada selnya yang kurang dari 5 ini nilainya, itu kita gunakan yang namanya visor exact test ini. Jadi p-value-nya bukan yang di sini Anda lihat, tapi adalah yang two-side yang di sini, yang di visor exact. Kalau kita temukan nilai harapannya ini ada yang kurang dari 5. Nah, sedangkan kalau untuk tabel yang lebih dari kriterianya 2x2, atau misalnya 3x2, atau Anda buat 3x3, itu kita gunakan bisa menggunakan persen tax square ini. Dan jelas bahwa kalau menggunakan persen tax square, 2x3, atau lebih, 3x3, seperti itu, dia tidak akan bisa menghitung risk estimate-nya. Itu kelemahannya, dia hanya bisa melihat, mentes hubungannya saja, tapi tidak bisa mengestimasikan risikonya. Karena cara menghitung risiko pun juga probabilitas kriteria 2x2 tersebut. Oke, saya kira itu untuk tax square. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada. Anda bisa jawabannya ya. Kalau tidak ada, berarti sudah paham. Mudah-mudahan bisa nanti jawab ujian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk numerik-numerik. Nah, untuk numerik-numerik, kita bisa nilai sebagai contoh bagaimana hubungan antara paling sederhana saja dari data yang kita punya ini yang kita coba olah. Ya, umur dengan IMT misalnya. Umur dengan IMT. Karena umur numerik, sedangkan kita menggunakan IMT yang numerik. Nah, caranya adalah, kalau untuk jelas ya, kalau numerik-numerik, tentu yang pertama Anda lakukan asumsinya bahwa Anda uji dulu normalitas kedua variable itu. Kemarin bicara uji normalitas sudah kita ajarkan. baik yang umur ya, maupun juga IMT. Nah, dalam konteks ini, kita anggap saja dulu bahwa yang umur dan IMT ini adalah distribusinya normal. Nah, kalau dia distribusinya normal, kita klik analis, ya kan, disitu ada namanya, apa namanya, disitu ada correlate, disitu ada korelasi disitu, kalau bahasa ininya. Dan itu ada bivariat, di analisisnya. Nah, ini kita bisa melihat hubungannya seperti apa, kita bisa lihat bivariat, analisis, atau uji korelasi ini. Nah, kita klik disitu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini step by step. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, itu biasanya kita gunakan apa, percent correlation coefficient ini. Itu yang sederhana, tingginya sudah memenuhi dia, distribusi dia normal. Nah, ini kita tinggal klik saja, menggunakan kontrol, umur dan IMT, dan kita klik ke, apa namanya, variable-nya kita input ke situ. dan saya kira yang lain juga tidak ada apa namanya, perlu diotak. Tik, dan ini kita klik, oke. Nah, tampilannya adalah di output, kita bisa lihat, nah, itu kan ada nilai apa, testnya. Kita dapatkan p-value yang total itu, 0,114. Artinya, Pak, tidak ada hubungan antara umur dengan korelasi antara umur dan IMT. Nah, kalau misalnya dia tidak, maaf, tidak, distribusinya tidak normal. Nah, tentu kita bisa menggunakan di, apa namanya, di korelasi tadi, di korelasi, di varier itu, kita bisa menggunakan atau mengaktifkan di sini. Dia sambil jalan juga, juga bisa sebenarnya. Nah, kita gunakan yang Spearman ini, jadi yang personnya kita keluarkan dan kita gunakan Spearman ini. Nah, sedangkan kendal Tobi, dia ada untuk apa, tergantung misalnya nanti modal data agregat yang lain, tapi khusus untuk yang sekarang ini, kita hanya dua, ini ada ketika dia yang distribusinya normal, kita gunakan Persesan Correlation, sedangkan nanti yang non-parametriknya, kita gunakan Spearman ini. ini kita ada apa namanya, anda klik, oke. Ini juga sama, nah, coba, apa bedanya? Karena memang data kita ini adalah memang sebenarnya kan IMT dan umur itu, kalau kita analisis S-S-M-L-E-N kan memang dia tidak normal dia distribusinya, tapi karena kita kondisikan saja, karena kita belajar ya, kita coba yang parametrik dan non-nya. Nah, ternyata, kita gunakan non-parametrik untuk Spearman Row ini, ternyata distribusinya, uji statistiknya ternyata dia signifikan, hubungan antara umur dan IMT. Coba anda lihat, 0,004 disini. Dan itu kita bisa lihat, correlation is signifikan FD 0,01. Tergantung kalau kita gunakan signifikannya adalah itu kan 0,05 untuk 95% apa 5% untuk keputusan itu. Oke, nah, kalau kita analisis numerik-numerik tidak lengkap kalau kita sudah melakukan uji korelasi, ya tentu juga kita melakukan uji regresi. Regresi di sini adalah simple regression atau uji regresi linear sederhana. Bedanya antara korelasi dan regresi, kalau korelasi kan kita melihat hubungannya. Dan termasuk juga nanti adalah ada signifikan apa tidak. Nah, sedangkan kalau regresi. Regresi itu istilahnya adalah bagaimana hubungan itu dijelaskan. Itu bahasa paling mudahnya. Bagaimana hubungan itu bisa dijelaskan. Jadi tidak hanya melihat dia signifikan tapi bagaimana hubungan itu dijelaskan. Nah, hubungan itu dijelaskan bisa dua maknanya nanti. Pertama adalah sejauh mana kuat hubungannya. Terus bagaimana hubungannya. itu bisa kita jelaskan dengan regresi. Nah, kita bisa lihat di apa kita coba. Nah, di situ kita ambil di analisis dianalisis itu adalah ada regression. Di situ ada regression, ada regresi, dan itu ada linear. Linear regression. Nah, ada tampilannya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat. di situ tinggal Anda input outcome kita apa. Tentu outcome kita tadi bicara dependen dan independen nya. Kita melihat kalau umur dan IMT berarti outcome kita adalah IMT berarti dependen kita adalah IMT sedangkan umur adalah independen. Nah, di sini ada apa namanya kita bisa aktifkan di situ di statistiknya itu coba kita stop screen yang ini kita lihat tampilannya. Kita klik dulu. Kita start screen yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, itu kita tambahkan estimate-nya dan confidence interval-nya terus kita tambahkan descriptive-nya dan model fit. Ini cukup itu saja. Empat itu dan kita klik continue. Nah, kita coba lihat yang di plot-nya biasanya ada. Nah, di plot nanti kita coba kita melihat nanti di apa namanya scatter plot-nya saja nanti. Nah, saya kira itu saja yang kita takatik di statistik tadi. Ada empat option tadi dan ini kita klik OK. Nah, kita klik OK. ini yang kita dapatkan dari estimasinya. Ini cukup lengkap bisa langsung sekaligus. Tapi tadi kan saya katakan ini tentu asumsinya distribusinya normal dalam hal ini. Nah, tentu di sini kita bisa lihat ada nilai R di situ di model summary-nya ada R square-nya. R square-nya ini kan memformulasikan itu biasanya nilai yang 0,02 ini kita bisa kalikan 100%. Berapa persen dia bisa menjelaskan hubungan itu tentu adalah kalau ini kan 2,3% artinya umur bisa menjelaskan IMT sebagai predictornya umur. Paham ya? 0,02 3. Kalau dikali 100 kan tinggal digester saja nolnya dua kali ke kanan berarti 2,3%. Nah ini yang menjelaskan nanti R square ini untuk bisa menjelaskan seberapa persen semakin besar dia misalnya dia teras 50% itu semakin bagus model yang kita dapatkan. Nah nanti di dalam uji signifikannya kan tadi kita bisa menggunakan korelasinya. ini ditambahkan juga melihat nanti residual dari ANOVA-nya tapi ini tidak kita jadikan untuk outputnya yang dibutuhkan adalah nilai R dan nilai R square-nya. R ini kita bisa melihat kuat hubungannya. Biasanya kita melihat kuat hubungannya nilai R-nya ini biasanya dia ada dibagi-bagi. Ada 0,25 ada 0,5 ada 0,75 nah biasanya 4 yang dibagi itu biasanya dianggap kalau di bawah 0,25 berarti kurang kuat dia. Mungkin di atas 0,5 dianggap sedang dan di atas 0,75 dianggap yang sudah sangat kuat hubungannya itu. Kalau kita dapatkan di sini 0,15 berarti ini hubungannya tidak terlalu kuat seperti itu. Masih lemah hubungannya. Itu kadang-kadang macam-macam juga orang bisa membuat keteria dari kuat hubungannya itu. Nah nanti di dalam mendisplay-nya Anda cukup nanti menampilkan nilai model summary-nya ini bisa Anda tambahkan p-value signifikannya p-value-nya yang Anda ambil tentu yang tadi yang di p-variat tadi yang ini. Kalau signifikan di sini berarti p-value yang Anda ambil adalah yang di collection-nya ini yang total. Nanti tinggal ditambahkan saja di sini. Sedangkan untuk keoficien-nya nah keoficien-nya ini adalah untuk menentukan nanti formulasinya. yang sederhananya itu kalau kita coba tuliskan apa namanya ini kan gini ketika kita tulis kalau Anda dulu dapat di dasar statistik untuk korelasi itu kan Y sebagai outcome berarti kan di sini ini kan IMT sama dengan Y sama dengan A ini mohon maaf ini saya coba pakai ini A plus A plus atau A minus tapi yang sederhananya basic ini A B X tentu IMT adalah Y sedangkan yang X ini ini adalah apa namanya umur nah nanti ada nilai konstantanya konstanta yang di sini nanti kita dapatkan nilainya 19,5 yang ini yang A ini kan konstantanya ini adalah ini dia sedangkan yang value di sini yang B ini kita ambil di sini yang di bawah artinya menjelaskan umurnya kalau istilah kalau Anda nanti belajar di multivariate yang ketemu dengan ini masing-masing independent variable itu dia punya bobot atau punya value kalau istilahnya varian value-nya masing-masing apalagi nanti kalau multiple regression kan lebih banyak X1, X2, X3 seperti itu nah modelnya signifikan ya tentu kita bisa lihat di sini nanti nanti kan formulanya ini kita bisa masukkan nilai konstantanya kita bisa artinya gini kita hanya dapat nilai umur saja kita menggunakan formula ini kita akan bisa menjelaskan IMT-nya sederhananya seperti itu kalau kita bicara linear regression atau simple regresi linear sederhana Pak terus bagaimana kita membuat formulanya nah membuat formulanya ini ada yang lebih bagus di SPSS ini ini cukup ya kita coba kita stop share dulu ini nah kayaknya kalau regresi korelasi regresi tidak lengkap kalau kita tidak menampilkan skater plot nya skater plot itu itu kita bisa ambil di graph jadi Anda klik di graph nanti itu ada di graph itu ada legacy dialog dan Anda ambil skater plot nomor 2 paling bawah kelihatan ya di skater plot itu jadi ada graph legacy dialog ada skater plot di skater plot ini ada tampilannya seperti ini nah dan itu Anda bisa ambil yang simple skater saja klik di sini ya nah di sini ada tampilan seperti ini nah kalau Anda tadi paham mana yang Y mana yang X kan gampang Y adalah outcome X adalah independent variable ini tinggal ada input berarti Y kita adalah YMT sedangkan X axis kita adalah umur nah kalau tidak salah disini tidak perlu diautoraktik yang lainnya tinggal kita klik oke oke saja kita klik oke nah diklik oke itu kita lihat tampilannya seperti ini nah ini skaternya sudah keluar dan kita akan bisa nanti mengeluarkan garisnya adalah kita kita double click ya oke kita stop screen dulu kita double click yang tadi itu tampilan seperti ini ada chart editornya disitu nah itu Anda tinggal klik tanggal garisnya saja itu kan ada di menu garisnya itu add fit line add total ini tinggal kita klik garisnya oke nah kita ambil saja yang linier oke nah itu langsung keluar formulanya berapa formulanya sama kan tadi kan Y sama dengan konstantannya berapa 19,51 ditambah 0,0 kali X jelas Y nya adalah INT sedangkan yang X adalah umur nah Anda bisa saja hitung kalau umur kita 30 masukin aja 30 berarti 19,15 ditambah 0,5 dikali misalnya 30 bisa kita estimasikan INT nya nah tentu ini semakin kuat hubungannya kan gue bagus dia nah ini kebetulan kan arahnya positif garisnya ya agak apa namanya arahnya ke situ tapi kalau nanti arahnya negatif yang tinggi malah yang sebelah kirinya nah bisa jadi nanti konstantan jadi minus disini bukan plus dia itu kalau dia arahnya negatif nah seperti ini inilah kalau nanti Anda dan ini Anda dapatkan R2 liniernya berapa 0,023 artinya kalau diinterpretasikan nanti model ini bisa dijelaskan 2,3% ini Anda tinggal kali 100% aja yang R2 bawah formula atau formula regresi ini bisa menjelaskan INT atau outcome-nya sebanyak 2,3% seperti itu nah ini kalau bisa ini saya harapkan ini kan warnanya abu-abu ini kan kita bisa double click nanti keluar di menu chart display-nya ini kan bisa kalau hapus lah warna yang abu-abunya ini kalau bisa yang putih seperti ini kalau saya harapkan disitu seperti ini nah nanti scatter plot ini kita bisa kasih warnanya hitam misalnya nah ini baru agak cakep kelihatannya jadi supaya apa namanya benar-benar ya original jadi di di apa namanya di word-nya itu kita gak copy itu memang ini dia blanknya benar-benar dasarnya putih jangan abu-abu karena gak kelihatan nah itu nanti bisa Anda customize dan Anda dapat garisnya misalnya kalau nanti di presentasi kalau biar Anda gak keren di presentasinya Anda bisa ganti garisnya kalau di apa namanya di slide itu kan agak berbeda ya karena supaya agak di presentasi slide agak berwarna kita bisa ganti merah misalnya garisnya dan ditambah headline-nya tambah dua misalnya nah ini kadang-kadang masiswa gak responsif yang terhadap yang seperti ini kadang-kadang apa yang makanya contoh saya lihat di tugas itu yang di tugas Anda itu kadang-kadang apa di output itu aja yang di copy paste itu salah nanti kalau di ujian itu yang Anda buat nilai Anda 0 apa yang saya sampaikan kemarin GPJ itu tolong diperbaiki bukan seperti itu yang saya ajarkan Anda seharusnya setelah membuat itu Anda display lagi yang bagus dan diterpretasikan dibuat judulnya bagaimana garisnya seperti itu nah jadi benar-benar ini bukan dari outputnya contoh misalnya kayak gini ini kan masih ada angka 6 seharusnya ini kan Anda ganti jangan dari apa namanya angka 6 di sini ini Anda ganti misalnya Anda hapus lagi ini misalnya umur ini kadang-kadang tidak langsung jadi orang jelas juga itu itu kadang-kadang kelihatan apa maksudnya yang masih salah-salah buatnya yang kecil-kecil seperti ini itu juga yang dilihat nanti Anda kalau nanti dibuat skripsi juga seperti itu nah jadi agak bagus dan tidak ya kadang-kadang tentu kan kita mengharapkan ada nggak software yang bisa mendisplaynya langsung ini sesuai akselera kita ya tidak ada itu kadang-kadang pun juga yang bisa itu ya kita bisa menggunakan art tapi juga banyak sintag yang perlu kita lalui gitu tapi tidak-tidaknya Anda bisa custom atau memodifikasi itu di cat editornya seperti ini oke nah saya kira oke cukup untuk itu dan terakhir nah ini jangan lupa saya sampaikan yang kemarin tadi yang bivariat mendisplaynya itu coba Anda sebentar nah jadi saya kira pas nah ini Anda lihat nanti di slide-nya lagi yang sudah saya gabung semua kemarin itu nah untuk mendisplay bivariatnya ya Anda bisa seperti ini saya share screen ini bagi yang lupa jangan nanti apa yang bulat-bulat di output itu Anda Anda tampilkan nah ini seperti ini contohnya ini jelas tentang membuat tabelnya nah ini biasanya Anda bisa merubah ya ini kalau di standar skripsi ini kan beda-beda ya ada menggunakan N ada menggunakan seharusnya F kita gunakan di sini frekuensinya F ini persen seperti itu ini baru juga coba totalnya ini apakah PLR OR nanti ini juga bivaluenya dan kita bisa melihat risiko bisa juga melihat probabilitas dan risiko dalam hal ini nah saya kira itu Anda bisa apa namanya ini contoh yang sakit temburukan misalnya yang PR jadi kita nanti ada melihat tergantung substansi kalau penyakit apalagi dalam konteks ini Anda bisa mengatakan risiko dalam hal ini oke nah saya kira itu cukup untuk hari ini dan ini terakhir dan mudah-mudahan nanti pas di ujian bisa Anda apa namanya melihat ujian dengan baik oke silahkan kalau ada pertanyaan kalau enggak kita tutup nanti videonya kita upload yang ini silahkan kalau ada pertanyaan oke halo ini udah pada tidur nih semua atau gimana izin bertanya Pak untuk linear regression itu Pak kira-kira ada yang diotak-atik itu Pak yang dari statistik plotnya itu Pak enggak cukup yang itu saja yang tadi cukup masukkan variable dependent dan independen dan oke ya Pak ya itu saja karena yang perlu yang dipastikan itu adalah memang di kriteria asumsinya apakah dia distribusinya normal atau tidak itu yang kita tidak laksanakan disini karena itu kan sudah saya ajarkan yang sebelumnya tapi step itu harus Anda lakukan dulu gitu apakah dia normal atau tidak kalau dia tidak normal ya gunakan non-parametrik nah non-parametrik kan tadi opsionnya adalah kan di statistiknya kita gunakan Spearman Row dan persen korrelationnya yang kita tidak centang gitu seperti itu nah kalau untuk di plotnya itu kan lebih bagus kita membuatnya di grafik apa namanya di graph tadi di scatter plotnya itu baru dia lengkap jadi ada uji uji tesnya ada formulasi regresinya gitu kan modelnya dan baru nanti terakhir adalah scatter plotnya dan kita bisa buktikan juga tadi kan langsung keluar itu formulasi formulanya gitu remus regresi oke ada yang lain izin bertanya Pak mengenai yang tadi linear regression Pak tadi kan ada statistik dari Bapak di bawah CI itu keluar ada angka 95% tapi saya ini karena BDFRC itu tidak keluar angka sekian persennya itu akan mempengaruhi atau tidak Pak di CI-nya Pak yang di mana yang di CI-nya Pak nah yang di koefisien ya berarti ya saya coba saya tampilkan ini kan koefisien dari formulanya kan yang ini kan yang bawah bukan yang CI ini itu Pak yang masih disetting di awal Pak sebelum di OK-kan nah sebenarnya ini ya kalau ini tidak keluar juga tidak ada masalah karena hanya kita butuhkan di sini di koefisien ini kan dia signifikan atau tidak gitu loh dan ini adalah koefisien nah ini dari beta-nya konstantanya ini gitu bukan dari nilai R2-nya tapi adalah dari koefisiennya ini nah tadi kan saya katakan yang dibutuhkan nanti mendisplay itu ini Anda Anda buat seperti ini persis di model summary-nya ini dan Anda tambahkan nanti adalah p-value-nya nah p-value-nya itu kalau untuk koefisiennya tentu kan Anda ambil yang yang apa namanya yang ini kalau untuk koefisien ya yang formulanya nah sedangkan kalau untuk lihat apa namanya hubungannya tentu kita merujuk ke sini relaksinya ini nah kalau dia non-parametrik tentu yang disini kita ambil dia signifikan padidaknya jadi memang ada apa namanya nah tentu idealnya gini sebenarnya kalau dia signifikan artinya hubungannya signifikan tentu modelnya regresi kita bisa teruskan tapi kalau hubungannya tidak signifikan bagaimana kita meneruskan ke regresinya makanya kadang-kadang cukup di korelasi saja kalau dia tidak berhubungan itu jawabnya dayan jadi intinya dipastikan pertama kalau bicara parametrik dipastikan dulu asumsi datanya adalah sama-sama normal kalau dia tidak normal kita ke non-parametrik nah terus setelah kita itu uji hubungan dia signifikan atau tidak kalau dia signifikan kita bisa teruskan ke regresi sedangkan kalau dia tidak signifikan saya kira juga sama juga di regresinya juga tidak signifikan jadi bagaimana untuk melihat hubungannya saja kita tidak bermakna bagaimana kita ingin menjelaskan yang tidak bermakna itu itu bahasanya cukup ya saya kira itu saya tidak tahu juga beda versi yang tadi dimaksud kan di di regresinya itu kan di di delinearnya tidak ada di plotnya tidak usah di statistiknya ini yang tidak ada saya coba tampilkan yang ini yang tidak ada ekofasian interval ini iya pak saya tidak tahu juga ini versinya saya tidak ada lama juga tidak pakai SPSS ini ini versi 23 yang tidak pakai versi berapa saya tidak tahu ini itu adanya tadi klik di statistiknya itu ada kita estimat ada confidence tapi kalau tidak di checklist ini juga tidak apa-apa masih sebenarnya jadi tidak akan keluar juga tapi itu tidak perlu di display juga saya kira saya kira dia cukup juga seperti ini kalau tadi ada apa namanya tambahan tambahan ini ini kalau tadi kan ini ini kan ada CI-nya kalau di bawah ini ini tidak ada tidak apa-apa oke oke ada lagi nah intinya sekarang kalau ke depan itu nanti kan video ini kita kirim Anda bisa ulang dari inti YouTube yang penting intinya gini Anda banyak latihan nah ini kelemahan kita daring ini tentu kan saya tidak bisa mencek Anda satu-satu kalau kita sudah luring itu kan apalagi komputer kita sudah ready itulah karena pandemi kita belum diizinkan untuk tata muka ini di luring saya tidak bisa mencek Anda itu di rumah belajar apa enggak mencoba apa enggak nah intinya gini dari data-data yang kita berikan di island dan juga di ini coba Anda latih di situ kan banyak variable-variable yang lain dan saya kira nanti di ujian enggak lari dari situ datanya data-data itu yang kita gunakan kalau Anda sudah bisa coba masing-masing cobalah variable ini coba kita kategorikan yang ini kita coba pilih nah itu kan latihan lagi sedangkan tutorial kan sudah ini Anda tinggal melihat dan mengulang kembali bagaimana menerpretasikan dan satu saya ingat di kelas ini jangan sampai yang tadi kata-kata kan di ujian nanti Anda copy-paste saja yang di output sedangkan kita disuruh mendisplay sesuai dengan apa yang kita sudah tugaskan kita sudah contohkan seperti itu nah saya kira itu untuk hari ini makasih atas perhatiannya saya cukupkan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyampaian selama ini mudah-mudahan Anda bisa persiapkan nanti di UAS dan maksimal itu saja saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam